Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dr. Matematika. Gimana nih hasil revisi KSN kemarin? Apakah kalian menjadi lolos? Di video kali ini, kita akan menampilkan hasil revisi kedua dari Provinsi Sumatera Selatan. Yuk teman-teman, kita sama-sama lihat hasilnya. Eits, namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Yuk kita langsung masuk ke hasilnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, disini adalah hasil dari Provinsi Sumatera Selatan 2 minggu yang lalu. Namun disini ternyata ada beberapa keluhan seperti peserta komputer yang namanya tidak sesuai juga. Kita lihat yuk revisinya seperti apa. Aku perbesar yang sebelah kanan ya, supaya yang sebelah kiri kena sama. Oke, untuk bidang astromi kita bisa lihat, nama-nama pesertanya sama. Kemudian jumlah peserta yang lolos. Disini ada 91 peserta dari Sumatera Selatan. Kita lihat, di hasil yang sebelumnya juga sama-sama 91. Disini tercantumkan beberapa nilai yang sebelumnya tidak tercantumkan di hasil yang sebelumnya ini. Bisa kita lihat, tidak ada nilainya ya, sebelumnya. Sekarang menjadi ada. Kita lanjut. Tidak ada perubahan ya teman-teman ya, hanya seputar nilainya saja yang baru muncul. Kita lanjut ke mata pelajaran biologi. Biologi disini juga nama pesertanya sama. Dan disini juga tertera nilainya. Total peserta yang lolos ada 75. Disini nama pesertanya juga sama, 75 orang. Kita lanjut ke ekonomi. Ekonomi juga namanya sama. Disini ada nilainya, teman-teman bisa lihat. Sampai ke nomor 91. Disini juga total pesertanya 91 dan namanya sama semua. Oke, untuk bidang biologi sepertinya tidak ada masalah ya. Kita lanjut ke fisika. Namanya juga sama, disini ada nilainya. Total pesertanya pun ada 78. Disini sebelumnya adalah juga 78 dengan nama yang sama semua. Oke, kita lanjut ke bidang geografi. Geografi juga namanya sama. Kemudian disini ada nilainya. Peserta totalnya ada 107. Kita lihat total peserta sebelumnya. 100, oh ya, 107 ya teman-teman ya. Tadi aku kira 105. Ternyata betul 107 dengan nama semuanya sama. Oke, tidak ada masalah. Hanya ada penambahan nilai disini. Untuk bidang geografi, kita lanjut ke mata pelajaran berikutnya, yaitu informatika. Oke, untuk Jawa Timur sendiri, informatika adalah salah satu bidang yang bermasalah. Yuk kita lihat di Provinsi Sumatera Selatan. Iya, untuk bidang informatika sendiri, namanya beda semua ya teman-teman ya. Seperti teman-teman bisa lihat, kita coba cek ya. Di sini nomor peserta dan namanya juga ikut berubah, NISN-nya ya. Kemudian untuk sekolahnya sendiri, namun sekolahnya sama teman-teman ya. Kita bisa bandingkan. Daftar sekolah yang lolos, itu sama semua. Namun perbedaannya ada di nama dan nomor indok pesertanya. Kelasnya pun juga ikut berbeda teman-teman. Berarti letak kesalahannya di pengumuman sebelumnya adalah di nama dan NISN-nya. Sedangkan untuk sekolah dan kabupaten itu benar. Kita bisa lihat, di sini ada nilainya ya. Kita coba perkecil. Di daftar lolos yang baru ini. Nilainya bisa teman-teman lihat, yang paling tinggi adalah 23 ya, dari kota Palembang. Luar biasa. Dan peserta yang lolos, kita coba total. Apakah sama? Total pesertanya sama ya teman-teman, 69 orang. Oke. Jadi, bidang komputer ternyata di beberapa provinsi memang terjadi beberapa perubahan. Yuk kita lanjut ke cabang berikutnya. Yaitu kebumian. Di sini namanya sesuai. Ada nilainya. Dan kemudian, total peserta yang lolos ada sebanyak 100. Pas ya, 100. Di sini juga ada 100 dengan nama yang sama. Oke, kita lanjut ke bidang selanjutnya, yaitu Kimia. Kimia namanya juga sama. Nilainya juga tertera di situ. Total pesertanya sedikit ya, 50 ya. Di sini juga ternyata sebelum revisi 50 juga. Kita lihat mata pelajaran yang terakhir, yaitu Matematika. Di sini, namanya juga sama semua. Dan total peserta yang lolos hanya 30. Sama juga. Teman-teman bisa lihat nilainya. Paling tinggi adalah 21. Dari kota Palembang juga. Oke teman-teman, itu tadi perubahan dari pengumuman yang sebelumnya dari Pulus Presnas dan yang dibagikan oleh Dignas Provinsi. Yuk kita sekarang bandingkan hasil dari Sumatera Selatan dengan Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya kita sudah lihat. Oke, kita akan membandingkan untuk mata pelajaran Matematika. Oke, untuk bidang Matematika sendiri, nilai tertingginya di Sumatera Selatan adalah 21. Sementara Untuk bidang Matematika Jawa Timur Adalah 32. Terpaut cukup jauh, namun di sini tiap provinsi miliki bidangnya keunggulan masing-masing. Untuk nilai 21 berarti kemungkinan besar soal untuk bagian pertamanya, betul semua ya, bisa 20. Sedangkan harus butuh nilai untuk kemampuan lanjutnya minimal satu nomor. Jadi, sungguh luar biasa kalau bisa mengerjakan lebih dari 10 soal benar di dalam KSNK ini. Sementara untuk bidang komputer, kita lihat. Untuk bidang komputer, Provinsi Sumatera Selatan. Mendapatkan nilai paling tinggi yaitu 23. Sedangkan untuk bidang komputer dari Jawa Timur, nilai tertingginya adalah 45. Cukup jauh ya, namun memang tidak bisa dibandingkan antara satu provinsi dan provinsi lain. Di sini nilai 45 cukup tinggi ya, untuk daerah Jawa Timur ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah revisi part kedua dari Provinsi Sumatera Selatan. Apakah nama kalian ada di daftar revisi KSNK tersebut? Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video.